Terima kasih telah menonton mengungkap sindikat Curranmor yang kerap beraksi di wilayah hukum Polresta Besmedan. Personil Polsek Patumbak terpaksa melumpuhkan keempat tersangka tepat di bagian kaki karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Dari keempat kasus tersebut, tiga kasus terjadi di wilayah hukum Polsek Patumbak dan satu kasus di luar Polsek Patumbak. Selain mengamankan para tersangka, petugas juga berhasil mengamankan dua unit sepeda motor, kunci T, sendal pelaku, dan uang tunai. Kapolsek Patumbak, Kompol Arvin Vas Reza, didampingi kandit reskrim Ibtu Pilipurba, paparkan keempat pelaku sindikat Curranmor di Mapolsek Patumbak. Para tersangka Curranmor dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP pidana tentang pencurian dan pemberatan. Dan terkait pemungkapan ini masih ada empat pelaku lagi dan kemungkinan akan kita kembangkan terus, kita kejar, ya, baik pemetik maupun penadahnya. Terkait pencurian dan pasal pertolongan jahat, tindak pidana pertolongan jahat ini, ya, akan dikenakan ataupun dikenakan pasal 363 KUHP, Junto, pasal 481 KUHP, dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala melaporkan. Dari Medan Sumatera Utara,